Intro Teman-teman dari unit 5 subit 3 di Narkoba Polda Metro Jaya Yang berhasil menangkap salah satu pelaku penyalahgunan narkotika jenis sabu-sabu Ini yang ramai sudah di media, viral memang yang bersangkutan adalah salah satu publik figur Inisialnya adalah Waktu kejadian sekitar hari Kamis yang lalu, tengah 15, pukul setengah 7 malam di daerah Sawangan Morph Hotel Di Latye 2, Depok, Jawa Barat Berhasil mengamankan tersangka Kemudian para bukti yang kita temukan adalah ada beberapa plastik klip Totalnya sekitar 0,4 gram sabu-sabu Beserta ada beberapa bukti yang lain seperti handphone dan juga ada uang di dalam Kronologis singkatnya saja bahwa memang sejak tahun 13 yang lalu Tim ini mendapat informasi dari masyarakat Yang kemudian didalami bahwa ada orang yang memang sering menggunakan sabu-sabu di tempat tersebut Kemudian selama 3 hari didalami oleh tim Baru tanggal 15 sekitar pukul setengah 7 malam Ini mengeledah dan menemukan tersangka dan juga barang bukti sabu-sabu 0,4 gram plus alat hisapnya Seperti yang teman-teman lihat semua disini Ada beberapa tiga klip Tetapi ditotalkan semuanya sekitar 0,4 gram ya Dari hasil pemeriksaan 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 Bahwa memang dia memang membeli sabu-sabu ini Seharga 400 ribu Dari seseorang inisialnya P Kenapa saya tidak hadirkan disini Karena yang bersangkutan memang masih berusia sekitar 17 tahun lebih Makanya nanti akan ada pendampingan Karena anak ini anak di bawah umur Sisti peradilannya itu nanti sisti peradilannya di bawah umur Makanya saya tidak bersadirkan Kemudian dari hasil interagasi juga Bahwa memang yang bersangkutan ini Sudah cukup lama membeli Bahkan pengakuan awal dia sudah membeli Sekitar 5 kali ya 5 kali di orang-orang yang berbeda Makanya kami masih mendalami terus Untuk pemasok lainnya Termasuk yang Sekarang kita kejar P Inisialnya P yang terakhir Dia yang membeli sekarang Rp 400 ribu Kemudian yang bersangkutan kita lakukan tes urin Hasilnya adalah positif metavitamin Metavitamin Ini masih berproses Kita masih lakukan pendalaman Karena kita masih mengejar Para pelaku-pelaku yang memang Memasuk kepada Yang bersatu datar Masuk inisialnya P Pengakuannya sudah 5 kali membeli Tapi di orang yang berbeda-beda Ini yang kemudian kita Proses dan kita persangkakan Di pasal 114 Ayat 1 Subsidil pasal 112 Di undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang nargo 3 Ini mungkin awal dari saya Terima kasih teman-teman Nanti akan kita sampaikan Bagaimana kelanjutan Perkembangan daripada Penyidikan yang dilakukan oleh Subject 3 Di narkotak Pemuda Metro Jaya Terima kasih Kalau keterangan awal Disampaikan untuk Membuat badannya kurus Ini juga himpawan Ya Kami juga menghimbau Kami tetap Pemuda Metro Jaya Tidak akan pernah segan-segan Menindak baik itu Penyalah gunaan Mampu pengedar narkotika Karena memang Pemuda Metro Jaya Sudah menyampaikan Untuk Jakarta Raya ini Harus Zero narkoba Ya Ini hal yang salah Dia mengartikannya Bahwa Sabu-sabu ini Dia gunakan Untuk membuat Badannya kurus Ya Ini Keterangan awalnya Kami masih mendalami Tapi kalau diperkakuannya Sudah lima kali Dia membeli Tapi di orang yang berbeda Makanya Cuma nanti akan kami Dalami lagi Karena itu kan Masih baru kita lakukan Kita mengamankan Karena anak ini Di bawah umur Jadi sistemnya pun Juga harus Peradilannya beda Harus dengan pendampikan Semuanya Masih dalam Kita lakukan Oke Sendiri Dia sendiri Memang Dia mengakui Ada orang inisialnya P Dia membeli Dari seseorang Inisial P Pada saat itu P itu siapanya Pak Ya Pengakuannya orang yang Menjual sama dia Dia kenal dari Makanya kita masih Dalamnya lagi Ya Saya sabar Terima kasih